Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik, jadi untuk materi yang terakhir ini adalah materi review ya Jadi saya mau review kembali materi-materi yang sudah didapatkan sebelum ini Untuk persiapan Anda dua minggu lagi ya Udah ujian akhir semester Ini Anda semester berapa sekarang? Semester 2 Jadi untuk ujian akhir semester 2, dua minggu lagi Kemudian depannya Anda sudah masuk di semester 3 Yang mata kuliah PSG ini nanti bisa digunakan di GDDK Belum ya, baru PSG kan ini? Iya, Bu Jadi nanti pada waktu GDDK ada kasus baik mulai anak, bayi, balita Yang pertama kali itu Anda harus menentukan status jisinya Jadi di GDDK merupakan salah satu kompetensi Anda untuk bisa mulai menyusun menu Tetapi dalam menyusun menu itu ada aturannya, ada langkah-langkahnya Tidak bisa kemudian kita begitu saja menyusun menu tanpa kita tahu yang dibutuhkan apa Kemudian untuk siapa Jadi banyak sekali faktor yang menentukan atau harus menentukan status jisinya terlebih dahulu Nah status jisinya sudah Anda pelajari disini Bahwa status jisinya bayi, balita, kemudian anak, kemudian dewasa, lansia, remaja, ibu hamil Itu ada perbedaan Kalau untuk status jisinya bayi, balita, anak, pakai apa? Untuk menentukan status jisinya bayi, balita, anak, menggunakan apa? Z-score bukan? Ya, menggunakan Z-score Indeksnya apa saja yang digunakan? Indeksnya yang digunakan apa saja untuk mengukur bayi, balita, anak tadi? Tinggi badan, berat badan Lila, lingkar, lingkar, kepala Kalau itu pengukurannya Kalau indeks itu perbandingannya ya Berat badan dengan usia Tinggi badan dengan usia Panjang badan dengan usia Kalau tadi pengukurannya Dan Anda juga sudah belajar di pengukuran Ini sudah ada yang ujian? Sudah ada ujian KSK, praktek? Sudah, Ibu, kemarin Sudah ya? Jadi sudah bisa mengaplikasikan Dari sekian banyak pengukuran Dari sekian banyak perhitungan Anda hanya kami minta beberapa Ya, jadi itu pun nanti Di masyarakat juga seperti itu Kita menyesuaikan Yang Anda dapatkan kasus apa Tapi Anda kami bekali semuanya Mulai dari bayi, balita, anak, dewasa, remaja, tansia Yang kita bekali semuanya Tinggal kita menentukan kasus yang Anda dapatkan Apa saja Jadi kemarin ada yang dapat dewasa Ada yang dapat tansia Ada yang dapat mengukur bayi Ada yang mengukur Apa namanya Tidak untuk menentukan status kisi Tapi untuk ekstimasi Jadi banyak hal yang nanti Dari teori Kemudian dari kemarin praktekan Kemudian nanti bisa diaplikasikan Nanti pada saat ujian Anda memilih Kasus yang sesuai Itu ya Kemudian secara umum Jadi jangan dilupakan Catatan-catatan perhitungan status kisinya Karena nanti akan digunakan sampai akhir bahkan Karena memang itu salah satu kompetensi kita yang pertama Jadi menentukan status kisi Itu di setiap kalian mendapatkan kasus Kalian mendapatkan klien Kalian harus menentukan Jadi kalian ketemu kasus apapun Tentukan dulu status kisinya dia apa Sesuai dengan kondisi, keadaan Kemudian kasusnya dia Ini masih untuk kasus orang sehat Nanti di GDDK itu masih kasus orang sehat Tetapi nanti kalau sudah masuk di diet Itu sudah dengan kasus penyakit tertentu Status kisinya sama Kita lihat kondisinya bisa kita ukur Tidak berat badan tinggi badannya Kalau tidak bisa Kita menggunakan pengukuran yang lain Yang bisa untuk estimasi Memperkirakan berat badan dan tinggi badannya Nah setelah berat badan dan tinggi badan kita prolek Baru kita masukkan ke perhitungan kebutuhan kisi Kalau hasil estimasi berat badan dan estimasi tinggi badan Saya ingatkan sekali lagi Tidak bisa digunakan untuk menentukan status kisi secara langsung Jadi status kisi secara langsung itu ditentukan berdasarkan pengukuran primer Bukan estimasi Jadi kalau berat badannya estimasi Jangan digunakan untuk menentukan status kisi Yang bisa dia ukur langsung apa Pengukuran apa Misalnya yang lebih mudah Lebih bisa dilakukan fleksibel adalah lila Jadi disini lila ada dua Lila untuk ibu hamil Dengan berapa nilai normalnya untuk lila ibu hamil Berapa 25 25 Besar amat 23,5 Lebih besar sama dengan 23,5 Jangan hanya 23,5 Nanti kalau dia 26, 27 Masuk kategori apa Jadi yang lengkap Lebih besar sama dengan 23,5 Jadi mau 30, 35 Ya dia normal Karena memang kategorinya hanya dua Normal dan ga eka Itu yang pertama untuk lila Lila khusus untuk ibu hamil Walaupun wanita usia subur juga bisa Tapi spesifikasinya lebih ke ibu hamil Kemudian Selain ibu hamil Kalau untuk menentukan status kisi Dengan menggunakan lila Caranya bagaimana? Menentukan status kisi Yang bukan untuk ibu hamil Dengan menggunakan lila Caranya bagaimana? Delia ada Delia Finanda Apa dek? Untuk menentukan status kisi Dengan lila Tapi bukan pada ibu hamil Caranya bagaimana? Yang presen Ya persen lila Rumusnya bagaimana? Persen lila Kita ukur Dibagi lila standar Kali 100% Ya oke Terima kasih Delia Jadi persen lila Selain ibu hamil Itu lila yang kita ukur Dibandingkan dengan lila standarnya Dikalikan 100% Nilai normalnya berapa? Dikatakan normal kalau Dikatakan normal kalau Ayu 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 Eh gimana sih bacanya nih Ok Fitasari Ada Ayu Ok Fitasari Ada Nilai normalnya berapa dek? Di atas 23,3 Bukan yang ibu hamil Yang persen lila Yang satuannya persen Kalau yang 23,5 itu satuannya sentimeter Itu untuk ibu hamil Banyak banget coba kirim ke apa Kalau yang persen lila Ada yang masuk Arsila Ada Arsila Arsila gak ada Alfina Arsila Afina Asila Afina Ada Feniza Feniza Benar namanya Ibu mau coba jawab Boleh Boleh Silahkan Talita Yang persen Delilah kan ya bu Normalnya Maksudnya Normalnya Persen Delilah kan Yang ditanyakan 90 Sampai 110 Persen Iya 90 Sampai 90 Sampai Berapa persen 110 110 90 85 Itu 85 Sampai 110 Oke Berarti salah 85 Terima kasih Talita Terima kasih Koreksinya 85 Sampai 110 80 Ya Itu ya 85 Sampai 110 Oke temannya juga Minimak Terima kasih Itu tadi Beberapa Saya cuplik ya Karena kita Sekaligus Saya prosyek Di prakteknya Oke Secara umum Untuk penilaian Status gisi Ada berapa Macam Nuri Nuri Amalia Ya Ibu Ada berapa Macam Penilaian Status gisi Indeks masa tubuh Liwa Lingkar perut Lalu Rasio lingkar Pindang Panggul Itu untuk Antropometri Secara umum Dulu Secara umum Dulu Kita Nilai status gisi Bisa dengan Cara apa Saja Ada berapa Caranya Adha Bener nih Adha Trisetianingrum Bener namanya Iya Bener Apa Penilaian Status gisi Ada berapa Kalau yang disebutkan Temannya Tadi contoh Dari antropometri Bagian dari Penilaian Status gisi Tapi masih ada Yang lain Selain itu Secara umum Dulu Langsung Tidak langsung Bukan Oke Betul Adha Terima kasih Jadi ada dua Secara langsung Maupun secara Tidak langsung Yang secara Langsung Apa saja Fitria Fitria Salasabila Nah secara Langsung Ada antropometri Klinis Biokimia Sama biofisik Oke Jadi ada empat Secara antropometri Biokimia Biofisik Kemudian juga Fisik Klinis Kemudian yang Secara tidak Langsung Apa Delvia Delvia Saputri Iya Bu Bagaimana Penilaian Satus Kisi Yang secara Tidak langsung Contohnya Tadi Secara langsung Tadi Sudah Disebutkan Fitria Antropometri Biokimia Fisik Fisik Klinis Sama Biofisik Kalau yang Satunya Yang tidak Langsung Apa Contohnya Penilaian Konsumsi Konsumsi Makan Apa Lagi Faktor Ekologi Oke Faktor Ekologi Apa Lagi Data Statistik Yang berkaitan Dengan Nutrisi Data Statistik Yang berkaitan Dengan Gisi Jangan Bilang Nutrisi Nutrisi Itu Bisa Kita Berikan Untuk Selain Manusia Tapi Kalau Karena Kita Responden Sample Dalam Manusia Berhubungan Dengan Gisi Contohnya Ria Kirani Contoh Dari Ekologi Yang tadi Sudah Disebutkan Delvia Ada Ria Ria Kirani Ada Bu Sebentar Sudah Ketemu Dia Salah Satu Di Ekologi Atau Pilih Salah Satu Mau Pilih Ekologi Atau Mau Pilih Statistik Vita Data Berhubungan Dengan Gisi Atau Mau Pilih Penelan Konsumsi Pangan Silahkan Dari Ketiga Ini Contohnya Apa Masih Bingung Ibu Ada Yang Bisa Bantu Ria Gimana Faktor Ekologi Contohnya Faktor Lingkungan Pengetahuan Pendidikan Terus Ada Lagi Yang Statistik Vita Contohnya Anemia Data Statistik Pada Riskes DAS Tentang Gigi Dan Bagaimana Gigi Kesehatan Yang Diukur Dengan Statistik Vita Oke Sudah Ada Dua Jadi Tadi Ekologi Bisa Kita Lihat Pendidikan Sosial Ekonomi Peparjaan Agama Kemudian Kalau Anda Melakukan Pengukuran Harus Tahu Usia Jenis Klamin Itu Bagian Dari Lingkungannya Jadi Kita Harus Identitasnya Terus Tadi Sudah ditambahkan Siapa Tadi Statistik Kita Data Berhubungan Dengan Pengukuran Status Visi Bisa Kita Lihat Di Datanya Macem Ada Data Status Visi Salah Satunya Berapa Gisi Buruknya Berapa Data Yang Lain Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Balita Itu Statistik Kita Yang Berhubungan Dengan Gisi Kemudian Satu Lagi Yang Belum Ada Contohnya Ada Yang Mau Iya Sudah Ketemu Yang Konsumsi Makanan Basic Itu Kayak Nanti Dikumpulin Data Sehari-hari Itu Dia Konsumsi Makanan Apa Gitu Ya Bu Ada Namanya Nggak Ada Metodenya Nggak Kemarin Laku Di Teori Metodenya Apa Ada Beberapa Metode Nggak Sampai Sana Kayaknya Nggak Ya Sudah Nanti Karena Kalian Pelajari Di Penilaian Konsumsi Pangan Jadi Sebenarnya PSG Luas Sekali Ada Secara Langsung Dan Tidak Langsung Untuk PSG Ini Kita Mempelajari Secara Yang Langsung Secara Tidak Langsung Nanti Kita Perdalam Di Penilaian Konsumsi Pangan Karena Apa Kita Mengetahui Konsumsi Makanan Seseorang Itu Caranya Macem-macem Ada Yang Disebut Recall Ada Yang Disebut Food Frequency Ada Yang Disebut Food Waging Jadi Penimbangan Banyak Cara Yang Akan Kita Dapatkan Dari Menilai Konsumsi Makanan Seseorang Tersebut Jadi Nanti Kita Tidak Berdasarkan Antropometrinya Saja Yang Secara Langsung Tapi Juga Secara Tidak Langsung Dari Yang Dia Konsumsi Nanti Bisa Anda Praktekan Jadi Sesama Teman Apakah Konsumsi Temannya Sudah Benar Atau Belum Sudah Sesuai Dengan Gisi Seimbang Atau Belum Itu Jadi Untuk Penilaian Secara Tidak Langsung Kemudian Untuk Yang Secara Langsung Untuk Antropometri Tadi Sudah Disebutkan Jadi Antropometri Yang Kalian Pelajari Di Pengukuran Ada Badan Banyak Ada Sekitar 15 Pengukuran Termasuk Kita Mengukur Masa Lemak Baik Yang Baik Manual Maupun Dengan Digital Untuk Yang Antropometri Apakah Ada Yang Ditanyakan Sebelum Saya Masuk Ke Yang Lainnya Ada Beberapa Macam Pengukuran Yang Banyak Kalian Pelajari Pada Saat Di Ujian Praktik Kalian Harus Bisa Menghitung Semuanya Mengukur Semuanya Termasuk Dengan SOP Atau Prosedurnya Jadi Kalian Gak Cuman Ngukur Ngukur Aja Tapi Diceritakan Yang Kalian Ukur Bagian Apa Sampai Mana Bagian Mananya Jadi Sambil Diceritakan Dijelaskan Yang Diukur Prosedur Dan Angkahnya Jadi Tidak Hanya Mengukur Tok Tapi Kalian Juga Melakukan Penjelasan Terhadap Pengukuran Tersebut Itu Untuk Antropometri Kemudian Untuk Secara Langsung Biokimia Contohnya Apa Biokimia Oke Pindah Ke slide Yang Ketiga Konita Ada Konita Ada Bu Ya Oke Untuk Yang Biokimia Contohnya Apa Dek Satu Fisi Secara Biokimia Darah Urin Keringat Salifah Fesis Itu Bagian Yang Diambil Ya Tapi Setelah Darahnya Tadi Terus Diapakan Diperiksa Apa Seperti Antropometri Tadi Yang Diukur Berat Badan Tinggi Badan Kemudian Di Berat Badan Tinggi Badan Dibuat Indeks Pengukuran Jadi IMT Jadi Persen Milas Ini Bisa Kita Artikan Nah Kalau Di Biokimia Memang Yang Diambil Darah VCS Urin Tapi Interpretasinya Analisisnya Apa Darah Tadi Bisa Dianalisis Apa Alvin Oh Silahkan Mau dilanjutin Untuk Pemeriksaan HB Misalnya HB Mau Globin Apalagi Sudah Alvin Bisa Ditambahkan Pemeriksaan Apalagi Kalian Sudah Sudah Praktikan Biokimia Kan Belum Belum Teorinya Sudah 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 Alvin Afifah 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 Ada Ibu Mohon Maaf Alvin Alvin Siapa Ya Bu Oh Alvin Di Beberapa Ya C Mana Tadi Ya Nggak Nggak Berarti Alvin Nanya Ya Wes Alvin Yang Ada Alvin Siapa Alvin Salianti Atau Alvin Siapa Ini Yang Ada Ibu Maaf Pertanyaannya Boleh Diulang Ya Untuk Yang Di Biokimia Tapi Kan Yang Diambil Darah PSS Itu Interpretasinya Bagaimana Dari Darah Ini Bisa Kita Lihat Apanya Yang Untuk Membantu Satu Sisi Tadi Sudah Ada Contohnya Kadir HB Yang Lain Bisa Ditambahkan Alvin Selain Kadir HB LED Mungkin Bu Atau Lecosid Trombosid Bisa LED Lecosid Trombosid Ada Lagi Zidna Ada Zidna HT Tocrit Hematocrit Hematocrit HT Bisa Zidna Zidna Ada Tambahan Dari Alfina Zidna Zidna Fatima Azhara Fatima Azhara Ada Iya Bisa Ditambahkan Dek Apa Pemeriksaan Biokimia Selain Yang Sudah Disbutkan Temannya HB Hemotokrit Lecosid Ada Tambahan Lagi LED Trombosid Pernah Dengar Orang Penyakit Diabetes Pernah Itu yang Diperiksa Apanya Namanya Gula Darah Kadar Gula Darah Kolesterol Nah Kadar Gula Darah Kadar Asam Urat Jadi Itu Biasanya Identit Dengan Lansia Yang Atau Bapak Ibu Mungkin Kalian Pernah Melihat Kadar Asam Urat Kadar Kolesterol Gula Darah Kemudian Ada LDL LDL HDL Kemudian Ada Kreatinin Jadi Banyak Yang Jadi Yang Memang Kita Ambil Dari Darah Itu Bisa Kita Interpretasikan Ke Berbagai Macam Pemeriksaan Anda Nanti Akan Bajar Di Lab Bagaimana Pemeriksaan Tersebut Plus Dengan Interpretasinya Walaupun Hanya Berapa Tiga SKS Tidak Terlalu Mendalam Memang Yang Mungkin Tapi Anda Tahu Jadi Dengan Teman-teman Analis Yang Memang Kompetensinya Kesana Nanti Akan Detail Sekali Hanya Kita Sebatas Tahu Dan Bisa Menginterpretasikan Karena Penyakit-penyakit Tentu Pemeriksaannya Juga Spesifik Jadi Misalnya Tadi Penyakit DM Yang Dilihat Kadar Bulanya Mungkin Dia Akan Lihat HB HT Kalau Dia Komplikasi Karena HB HT Hubungannya Dengan Penyakit Anemia Jadi Ada Spesifikasinya Nanti Kalau Kalian Sudah Belajar Penyakit Sudah Belajar Kelainan-kelainan Nanti Ada Spesifikasi Penyakit Ini Yang Diperiksa Adalah Ini Kalau Hasilnya Seperti Ini Dia Akan Terindikasi Ke Penyakit Ini Jadi Sudah Ada Tanda Atau Clownya Dari Pemeriksaan Laboratorium Tersebut Atau Pemeriksaan Biokimia Sama Misalnya Pernah Anda Panas Demam Tiga Hari Sembuh Sembuh Ke Dokter Yang Diminta Asama Dokter Cek Lab Karena Demam Itu Sebagai Indikasi Beberapa Macam Penyakit Untuk Menentukan Diagnosis Dengan Menggunakan Pemeriksaan Laboratorium Biar Disas PO Ternyata Dia Widalnya Positif Jadi Demam Tipoid Trombosit Rendah Oh Dia DHF Walaupun Sama-sama Dia Demam Demam Seperti Sakit Flu Atau Malah Pemeriksaan Darah Antigen Oh Dia Positif COVID Dan Sebagainya Jadi Pemeriksaan Darah Itu Memang Hasilnya Untuk Menentukan Diagnosis Karena Dia Mengalami Seperti Itu Diminta Jack Lab Oh Ternyata DHF DB Atau Widalnya Positif Tipoid Atau Semuanya Normal Jadi Dia Infeksi Padang Lekosidnya Yang tinggi Itu Kemudian Ada Yang Pemeriksaan Fisi Klinis Apa Itu Contohnya Irma Rizka Irma Rizka Ada Apa Itu Contohnya Fisi Klinis Overview Ibu Iya Ini Saya Review Apa Tadi Contohnya Fisi Klinis Anemia Fisi Klinis Anemia Anemia Tadi Laboratorium Kalau Mau Lihat Ke Anemia Yang Dilihat Fisi Klinis Siap Apanya Untuk Menunjukkan Dia Seorang Anemia B Dengan Laboratorium Kalau Dari Fisi Klinis Yang Dilihat Apanya Fisiknya Seperti Pucat Jadi Pucat Apa Lagi Selain Pucat Pusing Sakit Kepala Atau 5L Pernah Dengar Lemah Letih Lesu Apa Lagi Lemas Lemas Lemah Letih Lesu Lung Lai Lai Atau Lebai Alai Nah 5L Dulu 4L Sekarang Jadi 5L Itu Secara Fisik Klinis Jadi Kita Lihat Oh Pucat Apanya Yang Pucat Oh Dia Berkunang Penang Pusing Itu Fisik Klinis Yang Dilihat Atau Disampaikan Kemudian Kita Cek Bener Enggak Dia Anemia Dilihat HP Oh Iya Rendah Berarti Bener Jadi Pemeriksaan Laboratorium Itu Pemeriksaan Yang Tingkat Validitas Paling Tinggi Atau Akurasinya Paling Tinggi Jadi Kita Enggak Boleh Menduga Seorang Anemia Dasarnya Dari Mana Kamu Pucat Belum Tentu Diperiksa Lep Dulu Jangan Jangan Dia Pucat Pusing Macem Kurang Tidur Kurang Makan Kurang Minum Apalagi Tanggal Tua Tanggal 30 29 Juga Pusing Sama Jadi Untuk Memastikan Kita Cek Dulu Lep Bener Enggak Dia HP Rendah Atau Tekanan Darah Dia Hipotensi Atau Tekanan Darah Rendah Itu Kan Bisa Jadi Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Menggunakan Darah Itu Hasilnya Lebih Valid Lebih Akurat Tapi Itu Tadi Harus Ada Awalannya Dulu Dia Kenapa Tau Periksa Lep Jadi Tidak Bisa Tau Periksa Lep Itu Tidak Bisa Pasti Ada Tanda Gejala Sebelumnya Apakah Dia Pusing Demam Atau Dia Berkunang Kunang Pucat Jadi Harus Ada Keluhan Dulu Keluhannya Apa Yang Dirasakan Apa Baru Kemudian Dia Melakukan Pemeriksaan Pastikan Akan Ditanya Seperti Itu Keluhannya Apa Ini Mau Periksa Lep Pasti Akan Ditanya Seperti Itu Untuk Yang Fisik Untuk Yang Klinis Itu Ada Empat Pemeriksaan Yang Selalu Dilakukan Di rumah Sakit Ini Sudaran Agak Rumah Sakit Ada Yang Tau Empat Pemeriksaan Klinis Kalau Tadi Fisik Berhubungan Dengan Muka Tangan Kuku Kulit Itu Fisik Inspeksi Palpasi Alkultasi Terus Sama Perkusi Ibu Itu Masih Ke Fisik Jadi Palpasi Itu Perabahan Jadi Masih Ke Fisik Ini Yang Klinis Yang Klinis Itu Yang Masih Fisik Opasi Palpasi Yang Klinis Medical History Artinya Apa Medical History Riwayat Pemeriksaan Catatan Medis Kita Bisa Melihat Fisik Klinis Itu Di Catatan Medis Tersebut Isinya Catatan Medis Tadi Ada Berat Badan Semuanya Jadi Kita Bisa Lihat Data Fisik Klinis Dari Catatan Medis Tersebut Masing Masing Orang Kalau Kita Pernah Periksa Kepelayanan Kesehatan Pasti Kita Punya Riwayat Jadi Sebaiknya Kalau Kita Periksa Dalam Satu Tempat Karena Dia Tahu Dulu Dia Pernah Operasi Ini Dulu Dia Pernah SC Melahirkan Anak Kedua Ketiga Jadi Di Tempat Yang Sama Dia Tahu Sudah SC Tiga Kali Mungkin SC Empat Kali Misalnya Itu Dicatatan Medis Yang Lain lagi Yang Kalau Kalian Sakit Pernah Yang Dirawat Di Rumah Sakit Pernah Ya Pernah Listia Siapa Yang Pernah Listia Waktu Di Rumah Sakit Diperiksa Apa Kalau Dirawat Biasanya Pagi Sama Sore Apa Yang Diperiksa Apa Suhu Bukan Ya Oke Benar Suhu Apalagi TTV TTV Kepanjangannya Apa TTV Tanda Tanda Vital Contohnya Pemeriksaan Nadi Suhu Terus Satu Lagi Tensi Ya Jadi Itu Tadi Tanda Vital Tanda Vital Terima Kasih Tadi Siapa Yang Jawab Yogi Yogi Jadi Ada Empat Tadi Suhu Normalnya Suhu Berapa 36 Sampai 37 36 36 Sampai 37 Jadi Kita Tahu Seseorang Itu Demam Atau Tidak Kita Harus Tahu Nilai Normalnya Dulu Sama Di Antropometri Dia Imt Normal Nggak Kita Harus Tahu Nilai Normalnya Berapa Dulu Oke Suhu Nilai Normalnya 36 37 Di Atas Itu Demam 38 39 Bukan Sampai 40 Misalnya Yang Pertama Suhu Alat Pengukurnya Namanya Apa Termometer 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 Yang Kedua Ada Apa Tadi Selain Suhu Ada Apa Yogi Pemeriksaan Nadi Ya Pemeriksaan Nadi Atau Dunyut Nadi Berapa Nilai Normalnya 60 Sampai 80 Satuannya Apa Detak Permenit Ya 60 Sampai 80 Kali Permenit Atau Detak Permenit Boleh Kalau Yang Suhu Tadi Derajat Celsius Kemudian Untuk Mengetahui Nadi Caranya Menggunakan Apa Alatnya Apa Bisa Pakai Kalkasi Kalau Yang Perawat Dia Akan Mengukur Pegang Di Pergelangan Pergelangan Tangan Seperti 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 Ini Kalau Kita Kadang Harus Nyari Dulu Mana Yang Perlenyut Biasanya Disini Bisa Dipegang Situ Hitung Berapa Satu Menit Sampai Satu Menit Hitung Per 15 Detik 15 Detik 4 Dapat 1 Menit Daripada Hitung Satu Menit Kan Kalian Antuk Biasanya Hitung 15 Detik An Dikalikan 4 Bisa Juga Dengan Menggunakan Tensi Meter Begit Telepon Manual Itu Bisa Kita Mengetahui Nadinya Tapi Kalau Kita Biasanya Secara Digital Kalau Manual Harus Terlatih Dulu Karena Bukan Kompetensi Kita Untuk Mengukur Dengan Menggunakan Tensi Meter Selain Denyut Nadi Tensi Meter Juga Untuk Mengukur Apa Kanan Darah Juga Untuk Mengukur Tekanan Darah Berapa Nilai Normalnya Tekanan Darah Terlalu Per 120 Bukan Berapa Tadi Kebalik 120 Per 80 120 Per 80 Tahu Yang Atas Itu Apa Yang Bawa Apa 120 Apa 80 Apa Bisa Lipur Biasa Yang Atas Itu Sistolik Yang Bawa Itu Diastolik Yang Sistolik Itu Yang Kontraksi Atau Yang Relaksasi Kontraksi Yang Atas Itu Yang Sistolik Itu Yang Kontraksi Yang Bawa Itu Yang Relaksasi Tadi Sudah Ada Suhu Sudah Ada Nadi Sudah Ada Tekanan Darah Kemudian Yang Terakhir Apa Yang Belum Per Nafas Ya Pernafasan Atau Respirasi RR Respiratory Rate Berapa nilai Normalnya Ada yang Tahu 20 Per 22 Sampai 22 Kali Per Menit Jangan Lupa Satuan Ya Kita Sudah Dapat Empat Ada Topometri Biokimia Fisik Klinis Sudah Kita Jabarkan Fisik Apa Yang Klinis Apa Kemudian Yang Terakhir Adalah Biofisik Contohnya Apa Kalau Biofisik Radiologi Apa Radiologi Ya Radiologi Atau Ronsen Apalagi Selain Hasil Ronsen Atau Dengan Radiologi Usk Apalagi Kalau Morfologi Akar Rambut Apa Fitri Morfologi Morfologi Apa Akar Rambut Morfologi Akar Rambut Bisa City Scan City Scan Ronsen Usk Tadi Misalnya Dia Morfologi Bentuk Dilihat Bentuk Bisa Dan Itu Pemeriksaannya Di tempat Tentu Biofisik Tidak Bisa Dengan Mudah Jadi Dia Harus Ada Indikasi Indikasi Tertentu Untuk Melakukan Pemeriksaan Biofisik Nah Di catatan Medis Itu Ada Semua Hasil USG Ini Atau Hasil City Scan Ini Kemudian Atau MRI Itu Ada Jadi Kita Lihat Semua Di catatan Medis Nanti Kalau Anda Di rumah Status pasien Itu Di catatan Medis Tersebut Nama Identitas Tinggi Badan Berat Badan Pendidikan Semuanya Data Ada Di catatan Medis Tersebut Dan Itu Sifatnya Rahasia Gak Boleh Dipinjem Dibawa Pulang Biasanya Kita Di situ Mana Yang Kita Butuhkan Kita Catat Untuk Kita Bisa Memberikan Intervensi Atau Apa Penyelesaian Masalahnya Apa Itu Jadi Satu Sisi Sudah Kita Diskusikan Ada Dua Langsung Tidak Langsung Beberapa Contohnya Sudah Kenapa Saya Review Ini Karena Nanti Soal Yang Saya Berikan Di Akhir Itu Bentuknya Seperti Ini Jadi Tapi Dalam Bentuk Contoh Kasus Soal Tinggi Badan Sekian Berat Badan Sekian Kemudian Lilanya Sekian Kemudian Diketahui Dia Mengeluhkan Pusing Demam Berkunang Dan Sebagainya Hasil USG Seperti Ini Kemudian Suhunya Sekian 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 Dari Kasus Tersebut Dari Kasus Tersebut Nanti Saya Minta Anda Memilih Mana Yang Termasuk Pemeriksaan Antropometri Mana Yang Termasuk Fisi Klinis Mana Yang Termasuk Biofisik Mana Termasuk Konsumsi Pangan Dan Sebagainya Itu Adalah Contoh Contoh Soal Uji Kompetensi Di Akhir Nanti Di Semester Akhir Anda Harus Mengikuti Ujian Kompetensi Itu Untuk Bisa Sebagai Sarat Kalau Anda Misalnya Sebagai Seorang Nutrisionis Jadi Ada Harus Mengikuti Kompetensi Jadi Dari Awal Satu Pak Ali Kuliah Pakar Yang DM Sama BK Eh Maaf Jadi Itu Soal Soal Sama 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 Terima kasih. 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 Kita pikir nomor absen, ternyata itu NIM ya. Tapi ada juga sih yang enggak pakai nomor. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah, cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau belum ada yang ditanyakan, kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, silakan bisa mengkoordinasi atau hubungi dengan kami kalau ada beberapa hal yang memang belum bisa difahami. Semoga materi yang Anda dapatkan selama 14 kali pertemuan di teori maupun untuk yang praktek, walaupun beberapa kami padatkan, bisa kita gunakan, bisa bermanfaat untuk Anda semua ke depannya dan harapan kami itu bisa kalian ingat-ingat untuk mata kuliah yang akan datang. Semoga diskusi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nanti nilainya bagus ya untuk PSG ya. Amin. Terima kasih, Ibu. 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 Terima kasih.